Dengan tarolah disini, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana suatu pising yang menjebak korbannya Untuk masuk kepada suatu site tertentu dengan tujuan untuk mencuri data-data kredensial Kejadian yang saya akan bahas ini, kejadian nyata, sudah cukup lama kejadiannya itu terjadi di tahun 2018 Bentuknya dalam bentuk email pising Ada email masuk, kalau kita lihat judulnya itu seolah-olah dari suatu bank Isinya ada logo banknya Lalu keterangannya seolah-olah pelanggan yang terhormat saat ini akun Anda sudah diblokir Jadi si korban diancam bahwa akunnya sudah diblokir Karena adanya deteksi penyalahgunaan dari data pribadi dan blablabla Lalu korban digiring untuk melakukan registri ulang Nah pertama-tama kita lihat email ini ditujukan, ini saya samarkan ke email pribadi dari si korban Ngakunya ada judulnya dari suatu bank Tetapi kalau dilihat lebih detail lagi Email ini datang bukan dari suatu bank Tetapi kalau kita lihat dari suatu email yang tidak jelas Jadi ada no reply, blablabla, add, out bank Jadi bukan dari banknya Tetapi biasanya korban yang tidak jeli tidak memperhatikan hal ini Dia hanya membaca ada namanya bawa dari si bank yang bersangkutan Lalu email ini punya dua attachment Dua attachment itu Kedua-duanya itu dalam bentuk PDF Nah kita lihat secara psikologis Email ini tampak sepintas seolah-olah memang dari bank Ada logonya, ada tanda tangan, dan sebagainya Lalu di dalam pesannya ini Seolah-olah dikatakan sedang diblokir Jika tidak dalam waktu 48 jam Tidak melakukan registri ulang Akunnya akan ditutup dan sebagainya Jadi memberikan pressure, tekanan kepada si korbannya Untuk segera melakukan apa yang diminta Jadi ada dua attachment Dari email ini Nah kalau kita lihat Attachmentnya itu Satu dalam PDF Persis sama Seperti di dalam body emailnya Tetapi kali ini Dalam bentuk PDF Dan ada nama keterangan dari pejabat Dari sisi banknya Jadi isinya sama Nah yang menarik disini adalah Di PDF yang kedua Itu ada nama resminya lagi Dari bank mana Di dalam PDF kedua ini Ada suatu link Yang kalau kita lihat sepintas Namanya seperti nama dari sisi banknya ini Dan ada update Dan itu Dan si korban Merasa ya ini memang benar linknya dari si Dominic bank ini Jadi karena domain utamanya itu Seperti dari sisi Domain si milik dari sisi banknya itu Tetapi kalau dilihat lebih jelas lagi Sebetulnya kalau link ini Di mouse over Artinya Tidak di klik Tetapi mouse nya ditempatkan di atas link ini Kita akan melihat bahwa Link ini bukan ke link yang ini Tetapi sebetulnya masuk ke link yang domainnya beda Nah ini adalah suatu teknik Koding Dimana user Kurang menyadari bahwa Antara yang ditampilkan dengan link itu berbeda Jadi yang ditampilkan disini sebetulnya bukan link Tetapi adalah suatu teks Yang dibikin mirip seperti link Tetapi URL link yang aslinya itu ada disini Nah Saya kasih contoh Dalam suatu HTML tag Jadi bisa aja Sesuatu Link Dibuat suatu teks Ditulis seperti Klik here Tetapi kalau kita mouse over Klik here ini Maka akan tampak di bawah pojokan bawah disini Kalau kita lihat Akan menuju si banknya Domain dari sisi banknya Atau bisa juga dalam bentuknya seperti ini Dia menuliskan Namanya Labelnya itu dalam URL Jadi kalau di klik Akan masuk ke dalam URLnya yang dimaksud Nah Tetapi dalam tekniknya Sebetulnya Antara URL dan label Jadi ini sebetulnya dalam dua tag Tag buka dan tag tutup Jadi sebetulnya URL itu Bentuknya seperti ini Nah bagian ini akan menjadi label Jadi akan tampak seperti yang akan terbacanya Sedangkan bagian ini Ini akan menjadi URL aslinya Jadi seperti tampak disini Ditulis klik here Maka yang akan tampil klik here Tetapi kalau kita klik disini Ini akan menjadi link yang hidup Kalau kita klik sini Akan larinya ke sini Ke URL ini Atau dibikin juga sama Ini Textnya dibikin Bentuknya dalam URL Tapi sebetulnya ini bukan URL Tetapi bentuknya text Baru ini adalah link Yang akan dituju Nah Yang terjadi itu adalah Ini dibikin Linknya ini Textnya ini dibikin Seolah-olah bentuknya seperti URL Tetapi larinya ke URL yang berbeda Nah jadi kalau dilihat hasilnya Maka seperti ini Kalau kita klik disini Ini tampaknya seperti menuju ke www.bank.co.id Tetapi pada saat kita klik Ini kalau mouse over Kita lihat di bawah ini Pojok kiri bawah itu Itu sebetulnya menuju ke URL yang lain Jadi itu adalah bentuk dari penipuan Yang Buat orang awam Seolah-olah ini tampaknya seperti nama URL Padahal ini bukan nama URL Tetapi ini hanya text biasa Baru di belakangnya ini Menjadi suatu URL Jadi ini sebetulnya text biasa Tetapi textnya ini dibikin Seolah-olah seperti URL Seperti dari alamat yang akan di klik Padahal alamat di kliknya itu adalah Di yang seperti ini Jadi bisa terjadi juga Dalam bentuk text seperti ini Jadi kalau kita lihat Mouse over Nah akan muncul ke tempat yang aslinya Atau seperti ini Tetapi kalau dalam hal ini Kita lihat disini Ini akan beda Jadi Dalam suatu link Kalau kalian curiga Jangan di klik dulu Tetapi ditempatkan mouse over Lalu baru dibandingkan Betulkah itu link yang akan dituju Jadi perlu hati-hati dalam hal ini Jadi bentuknya macam-macam Kalau dalam browser Linknya ini akan dilihat Seperti di pojok kiri bawah Jadi tergantung dari sisi browser ini Dalam hal ini saya menggunakan Chrome Akan tampak bahwa link yang akan dituju itu Ada di pojok kiri bawah itu Atau dia dalam bentuk dokumen Mouse over Maka akan muncul Langsung di bawahnya ini Jadi mouse over itu Jangan dilakukan Kliknya dulu Tetapi mouse nya ditempatkan Di atas linknya itu Nah Kita kembali lagi ke Email yang tadi itu Kalau ini di klik Maka Akan masuk ke sini Tetapi kan si user tidak memperhatikan Sebetulnya ini bukan URL nya Hanya text saja Tetapi ini URL yang aslinya Pada saat si user klik link ini Sebetulnya dia menuju ke URL ini Yang mana kalau akan kita lihat Dia akan masuk ke suatu situs Seperti ini Nah Situsnya itu juga di forward lagi Ke suatu Domainnya yang lain Tapi biasanya Kalau sudah tampil di dalam browser ini User tidak memperhatikan lagi Domainnya ini Tetapi yang dia lihat page ini Seolah-olah Memang dari punyanya si bank Nah kita lihat URL nya disini Bukan punyanya bank Tetapi dibikin Seolah-olah Dari bank Dan ini yang biasanya Tidak diperhatikan Dan kita lihat Apa yang diminta Datanya itu Nama lengkap Nomor kartu Kredit Atau debit Expired Dari kartunya Lalu ada Diminta juga Dari CCTV Kita lihat bahwa Semua informasi ini Yang digunakan Yang diminta ini Akan bisa digunakan Oleh si attacker itu Untuk menggunakan Kartunya Nah disinilah yang Menyebabkan Jika ini datanya itu Diklik Data ini akan disampaikan Akan dikirim kepada Si penipunya Dengan menggunakan data ini Maka si penipu bisa melakukan Transaksi atas Nama kartu Dan detail Yang sudah diberikan ini Jadi Demikian saya tunjukkan Bagaimana suatu penipuan Dan ini memang penipuan Yang terjadi Di tahun 2018 Cukup banyak Yang tertipu Dan kita lihat Dari sisi perbankannya Dari sisi bank Bank itu tidak bisa disalahkan Karena apa Data yang digunakan Itu adalah Detil-detil yang digunakan Itu adalah Detil-detil yang benar Dan ini yang harusnya Rahasia Yang tidak boleh diberikan Oleh si Nasabah Nah semoga video ini Menjadi berguna Untuk berhati-hati Atas penipuan Jangan lupa Selalu subscribe Youtube channel saya Selamat menikmati